Terima kasih sentriku Terima kasih Jadi seperti yang kalian tau ya Alhamdulillahnya Ocea kan juara ya Major series season 6 kemarin ya Bersama tim Ocea, tim Galaxio Nah sebelum turnamen tuh tim Ocea 2 orang sudah positif mah bro ya Jadi pas di stage pas main offline kita mainnya berempat ya Jadi kan tim Ocea ada 6 orang tinggal berempat yang bisa main offline ke Garena Dan 2 orangnya ini main online Tapi sebelum itu kita latihan terus mah bro ya Latihannya tuh bareng ya Jadi 2 orang ini sebenernya udah tau kalau mereka positif nih Ya iman sama si Kins mah bro Tapi kita tetap latihan bareng ya Demi apa? Demi juara Ini nih yang disebut dengan kerja-kerja lalu tipus Jadi udah latihan bareng tuh Walaupun Ocea waktu itu belum positif Dan di Garena Ocea dites lagi di swipe Itu gak positif juga ya Tapi setelah turnamen mungkin karena kecapean ya Terus virus sudah memasuki tubuh akhirnya Aduh Ocea drop juga mah bro ya Dan Ocea positif ini udah berjalan berapa hari ya Ini udah 5 hari men ya Ocea udah enakan sih Tapi cuman kalau disuruh ceritain hari pertamanya tuh Ocea demam abis major ya Juara major Abis juara Tidur Terus malemnya tuh Wah Demamnya Ocea kayak orang kesurupan mah bro ya Ocea cerita nih ya Agak horror ya Seriusnya Jadi Ocea demam Bangun tidur bangun tidur Kaki pegel banget ya Pengen diangkat terus kakinya Rasanya ya Terus tiba-tiba Ocea tuh kayak kebangun sendiri Tiba-tiba diri ngeluh-ngeluh Kayak pengen nangis atau gimana ya Buka pintu Bulak-balik ke kamar mandi mah bro ya Terus Ocea liat kok gelap banget Tapi itu posisinya Ocea setengah sadar Mah bro kayak gerak sendiri Terus Ocea ke kamar sebelah Ocea ngusir Anak tim divisi lain mah bro ya Ocea 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 ngusir Padahal dia lagi tidur Warah banget Ocea ngusir Ocea duduk disitu Di kasurnya merenung Dan akhirnya Ocea balik lagi ke kasur Ocea Setiap setelah Berapa Berapa ya Hampir 30 menit kali ya Merenung Kayak duduk Ini gue kali ya Kesurupan apa-apa Ocea bingung Mabro sebenernya Dalam otak tuh Bener-bener campur aduk men Aduh gila Parah ya Jadi Joga kesehatan kalian terus ya Jangan lupa pake masker Mabro Kalo keluar rumah Btw kali ini Ocea Cuma mau cerita-cerita aja Mabro ya Kemarin tuh juara Gimana ya Dan kalo diliat-liat Mabro tim Ocea ini Pas juara kemarin Itu kayaknya Gak ada yang pake skin legend Skin mythic deh Kalo kalian liat Beneran Coba deh Kalian nontonin Paling kalo bapak Pake skin legend Paling snipernya doang Sniper DLQ Kayaknya deh Tapi kilonya Mabro Seber empatnya Gosongan semua Men Palingnya Ocea pake ini doang Nah epic Bukan mythic Gak ada yang pake legend mythic Mabro Ini membuktikan CODM Tanpa senjata mythic legend Kalian bisa menang Begitu Mabro ya Ocea sekarang tuh Cuma banyak omong aja Lagi ngomong Banyak omong aja Kita gak main game dulu Gak gak main main Ntar kita main segame match Sematch lah Tapi Ocea masih agak gak enak Mabro ya Jadi sebenernya Gak boleh banyak ngomong Ya kan Dan kalo diliat-liat Mabro Ocea masih ada reasonnya Nih kalo kalian liat-liat Nih Ocea tuh Waktu itu Di turnamen tuh Bener-bener Sekarang Ocea fokus Ke point man Fokus capture-capture Mabro ya Jadi gimana caranya Ocea bisa ngekill Sambil capture Gitu ya Soalnya sekarang kan Udah ada Patrick Mabro ya Jadi Ocea gak full Banget rusher Lah ya Sebenernya bagus sih ya Tambah bagus Kekuatan powernya Tim-tim Ocea ini Jadinya gitu loh Mabro Tuh Nginjeknya ya Nginjeknya 1 menit 15 detik Ya pokoknya thank you banget Mabro yang udah dukung Ocea Makasih betul loh ya Ceng gak nyangka Bisa back to back champion Juara Mabro Oke Terus Ocea mau Share settingan Sensitivitas ke kalian Nah ini kebiasaan Ocea Tiap major series Kayaknya itu alasan Setiap sensitivitas Juara CODL Itu langsung Langsung aja Gede asir ya kan Nih Pucat scroll-scroll aja nih Kalian Jangan komplain dong Misalnya kecepetan Kan tinggal pause Apa gunanya Youtube memberikan Tombol pause Gitu Eh fitur pause ya kan Tapi kalau kalian gak pause Nih Ocea generate Code deh Nih gini bukan caranya bro Nah Tri Two finger gak tuh Oke Tuh Mabro ya Silahkan Mantap nih Mabro Tapi bukan Two finger Terusannya Two finger gak tuh Aduh Parah Mabro ya Masih sama tuh Layoutnya Masih sama Pokoknya Mabro Terus kalian mau lihat apa lagi Attachment gunsmithnya Yang dipakai Buat major kemarin Nih pake ini Mabro Terus kalau kilonya Ocea pake ini Mabro Nah Kilo gosongan ya Ocea gak ngeluarin Miting sama sekali deh Kayaknya kemarin Tuh mantap sekali kan The best memang Ya Wah The best Mabro Oke Mabro Kita lihat Ini Ocea udah Keberapa hari gak mainnya Wah Dibokong langsung Di belakang Ocea ada Ternyata Ya Tapi gak apa-apa Di belakang Ocea ada di mana sih Nah Kita tunggu aja Mabro ya Dibokong langsung Bukong langsung Tenggol down Target in sight Enemy Enemy In sight Target down Target in sight dia sampai ambil dia orang nih iya capture capture dapet 2 lumayan aku juga gak suka banget memdomination dapet yang ini iya kita dia mabruk kita kasih pamat jemabruk yailah iya apa sih itu orang pakenya begituan itu ada orang sih tadi iya makin jalbo saja ya makin jalbo saja ya makin jalbo sini wah gila seber 4 semua musuhnya liat mabruk aduh battle aja lu ini battle aja sama sentry gue iya iya terima kasih sentry ku wah jauh kali itu orang aku mati jadinya mabrus iya 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 kita bantai mereka semua mabrus ternyata masih mantap skillnya oca aduh kayaknya butuh istirahat deh mabrus iya oke mabrus kayaknya gitu aja video kali ini mabrus karena oca kayaknya butuh melanjutkan istirahat tapi nggak boleh nggak usah istirahat kayaknya lanjut konten kedua gitu kali tapi beneran lemes ini mabrus ya biasanya tuh kalo bikin konten masih semangat men masih semangat untuk lanjut bikin konten lagi tapi sih gara-gara positif nggak doain aja negatif ya mabrus ya oke pokoknya makasih banget mabrus udah menonton jangan lupa share video ini ke temen kalian dan jangan lupa doain oca supaya cepet semua biar upload konten terus nanti ya oke dan kayaknya gitu aja untuk video kali ini see you mabrus selamat menikmati selamat menikmati